menggunakan UPS, ini merek ICA 1200VA ya kapasitasnya cukup besar dan ini pasti sangat berguna banget ya untuk jaga-jaga jika misalkan listrik di tempat kalian itu tidak stabil atau sering mati listrik Assalamualaikum Wr. Wb kembali lagi di channel Trigoran Software oke pada video kali ini kita akan mereview komputer pesanan atas nama toko Amanah Distro untuk lokasinya ini berada di Demak, Jawa Tengah ya di kecamatan Mijen oke untuk pesanannya ini cukup banyak ya untuk paket komputernya ini menggunakan paket Retail A untuk kelengkapannya yang pertama dapat CPU untuk CPU-nya ini menggunakan Intel Core i3 RAM 4GB SSD-nya 256GB ditambah dengan harddisk-nya 500GB kemudian untuk mini printernya ini menggunakan iWare D260BT ukuran kertasnya di 80mm ya dan sudah bisa auto cutter dan bisa bluetooth juga nah untuk monitornya ini menggunakan Samsung ukuran 19-in sudah support HDMI untuk barcode scannernya ini menggunakan ksen tipe RS720 ya jadi ini tipe 2D barcode jadi bisa scan QR untuk case drawernya menggunakan ksen tipe K410 ini ukuran besar ya lebih besar daripada yang K330 pastinya kemudian keyboard dan mouse menggunakan Logitech serta dapat ini juga ya Wi-Fi receiver merek TP-Link selain itu juga sudah dapat ini kertas struk thermal sebanyak 10 roll ya jadi cukup banyak bonusnya nah selain paket retail A ini ada tambahan ini ya ini printer barcode X printer tipenya XPTT426B jadi ini fungsinya untuk mencetak barcode ya jadi kalau misalnya kita punya barang tapi belum ada barcodenya dari pabrik itu bisa dicetak pakai printer ini selain itu ada tambahan lagi ini ya untuk ribbon sama labelnya ini sudah kita pasang disini labelnya ukuran 33x15 ribbonnya ukuran 110x300 ini sudah include ya sudah kita pasang nah untuk tambahan lainnya ini ada UPS ya nah jadi untuk safety menggunakan UPS ini merek ICA 1200VA ya kapasitasnya cukup besar dan ini pasti sangat berguna banget ya untuk jaga-jaga jika misalkan listrik di tempat kalian itu tidak stabil atau sering mati listrik ini sangat berguna sekali untuk menjaga komputer kalian agar lebih awet pastinya oke untuk programnya ini menggunakan iPod 5 yang edisi dongle ya iPod 5 Pro edisi dongle namun karena edisi dongle itu kan harus pakai apa ya lisensinya kan di USB dongle ya tidak diaktifasi disini jadi untuk iPod 5 nya itu sudah dikirim langsung ke alamat klien ya oke langsung saja kita lakukan pengetesan ya pada perangkat kasir ini oke ini sudah kita install semua mulai dari Windows nya kemudian aplikasinya dan ada program iPod nya juga kita akan coba tes cetak ya dan juga tes scan barcode oke kita akan coba tes cetak barcode terlebih dahulu ya kita ambil yang beberapa item aja oke cukup ya ini ada 1, 2, 3, 4 item masing-masing 3 barcode ya kita akan coba tes nah untuk ukuran keatasnya ini menggunakan 106 x 15 ini sudah kita setting ya kita coba preview dulu nah preview nya kurang lebih seperti ini coba kita cetak oke ini untuk hasil cetaknya ya sobek oke ini untuk hasil cetaknya ya ya jadi untuk printer ini menggunakan ribbon ya jadi untuk hasil cetaknya lebih tebal ya dan pastinya tidak mudah luntur berbeda dengan yang tipe thermal oke selanjutnya kita akan tes scan barcode ya di menu kasir untuk memastikan barcode ini bisa terbaca atau tidak ya di programnya oke mudah sekali ya dibacanya bahkan ini satu lembar ini bisa di scan sekaligus ya nah seperti itu oke untuk scan barcode aman ya kita coba cetak struknya oke ini case drawer nya terbuka otomatis dan ini untuk hasil cetak struknya oke kita coba tes sekali lagi ya coba kita tes sekali lagi oke ya masih aman untuk scan nya jadi hasil cetak dari printer barcode ini sudah bagus ya bisa terbaca di mesin scanner nya oke ini untuk hasil cetak struk yang kedua masih sama-sama bagus ya gak ada yang ngeblur ataupun luntur ya oke jadi kurang lebih seperti itu ya untuk review kita pada kali ini jadi untuk perangkat kasir ini sudah ready ya tinggal kita lanjut packing kemudian kita kirim ke pihak ekspedisi untuk pengirimannya ini menggunakan ID Express ya nanti juga sekalian packing kayu supaya lebih aman sampai di tujuan oke sekian video kali ini jangan lupa tekan tombol like dan subscribe nya bagi yang belum agar kalian tidak ketinggalan kalau ada notifikasi video terbaru dari channel ini sampai bertemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!